Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh bu ya Saya Fahmi dari Surabaya mau bertanya bu ya Kenapa kalau di Indonesia tidak menggunakan madhab syafi'i sering disudutkan Bahkan cenderung dilarang Terima kasih bu ya Tidak pakai madhab imam syafi'i disudutkan dan cenderung dilarang Oh enggak ada Sebab akidah li sunnah wal jamaah akan menghargai empat madhab Biasanya disudutkan bukan disudutkan dikritik orang yang ngaku tidak bermadhab Itu repot Kalau masih orang bermadhab syafi'i maliki Ya tidak disudutkan Cuma memang bagi orang awam yang tidak mengerti Itu dianggap tidak sahkan begitu Bukan disudutkan Orang awam belajar madhab imam syafi'i Menyentuh perempuan adalah membatalkan butuh Tak tahunya dia gara-gara pulang dari India Mengamalkan ilmunya madhab imam syafi'i Menyentuh perempuan tidak batal Rebut di kampung namanya orang kampung Orang awam kan tidak punya ilmu luas Yang salah kitanya bersama orang awam tidak mengikuti mereka Selagi bersama orang madhab syafi'i Tidak usah aneh-aneh madhab imam syafi'i Biasanya caranya tidak bijak Kalau anda pernah belajar madhab imam syafi'i Kemudian tiba-tiba anda tidak ingin batal wuduk saat bersentuhan dengan perempuan Itu adalah sangat privasi Pribadi antara anda dengan istri anda Tidak usah di obrol ke sana kemari Bikin orang gelisah Madhab malik madhab syafi'i mengatakan batal Jadi biasanya menjadikan geli itu adalah Karena cara kita mengamalkannya Tapi kalau cara mengamalkannya juga normal baik Ya tidak ada masalah Empat madhab itu hak semuanya kok Tidak ada yang salah Yang repot ada sekelompok orang yang tidak mau bermadhab Ini kacau ini Contoh Kalau orang tidak kunut di Indonesia Tapi kalau alasannya ikut madhab imam abu hanifah Kita hormati dia Kenapa kamu tidak kunut Saya ikut imam abu hanifah Karena saya lama di India Tapi yang satu lagi Kenapa kamu tidak kunut Karena yang benar adalah tidak kunut Kurang ajar itu orang Ini tidak benar manusia gitu Memang mam syafi'i insya Allah Ini ini perma'arim Sama kalau kita melihat orang tidak kunut Tidak perlu kita Mengatakan wah ini Tidak benar dan sebagainya Atau sebaliknya Karena punya ilmu biasa Yang itu loh yang repot Bahasanya sok Karena kunut adalah salah Tidak benar riwayatnya Yang benar adalah tidak kunut Wah ente buah depan sama imam syafi'i Itu bagaimana Nah gitu loh Biasanya Yang menjadi sebab dia dikucilkan Dipandang bici Adalah karena caranya yang salah Kalau caranya benar Tidak ada masalah Empat madhab itu boleh semuanya Kok menurut kita ahli sunnah Itu kan madhab ahli sunnah Madhab fikir Kaum ulama ahli sunnah Wali jamaati Seperti itu Wallah alam Selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.